Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau sharing tentang notasi ataupun algoritma yang ada di Rubik 3x3. Sebelum itu, saya mau mengenalin salah satu produk Rubik yang ada di toko online Bang Duan Chups. Jadi ini adalah Rubik 3x3 merek Yongjun versi Black Bass. Nah, Rubik Yongjun ini sebelum kami jual, akan kami tension terlebih dahulu dan kami beri pelumas serta kami beri tambahan bonus yaitu stiker Moyu Wailong. Nah, ini stikernya ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kami beri bonus stiker supaya Rubiknya jadi lebih keren. Jadi merek Rubiknya Yongjun dengan stiker ataupun logo dari Moyu Wailong. Oke, teman-teman bisa cek produknya di link di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke notasi yang ada di dalam Rubik 3x3. Yang pertama adalah R. Notasi R adalah menggerakkan bagian kanan dari Rubik 3x3 ini. Jadi bagian ini yang digerakkan. Ke arah atas. Jadi kita putar ke bagian atas. Itu namanya R. Oke, R. Selanjutnya adalah balikan dari notasi R yaitu R aksen. Jika R ke atas seperti ini, maka kebalikannya adalah R aksen. R, R aksen. Selanjutnya adalah jika R di sisi kanan, maka L itu di sisi kiri. Jadi notasi L kebalikan dari R. Jika R ke atas, maka L ke bawah. Seperti ini ya. Jadi ini adalah notasi L. L. Kemudian sama juga seperti R, ada R aksen, maka L juga ada L aksen. Jika L ke bawah seperti ini, maka L aksen adalah kebalikannya yaitu ke atas. L, L aksen. Kemudian U. U adalah memutar bagian atas dari Rubik. Yaitu di sini. Ini adalah U bagian atas. Kemudian kebalikannya adalah U aksen. Jika U ke arah kiri, maka U aksen adalah kebalikannya yaitu ke arah kanan. Selanjutnya adalah D. D adalah menggerakkan bagian bawah Rubik. D ini adalah kebalikan dari U. Jika U dari kanan ke kiri dan U aksen kebalikannya, maka D dari kiri ke kanan. Seperti ini. Ini D. Kemudian kebalikannya adalah D aksen. D, D aksen. Kemudian notasi F, yaitu menggerakkan bagian muka Rubik searah jarum jam. Jadi bagian muka Rubik ini kita putar searah jarum jam, yaitu ke kanan seperti ini. Ini F. Kemudian kebalikannya adalah F aksen. F, F aksen. Kemudian selanjutnya adalah notasi B. B adalah lawanan dari notasi F. Jika F searah jarum jam, kemudian F aksen berlawanan arah jarum jam, maka B adalah berlawanan jarum jam. Jadi B bagian belakang sini ya. F bagian muka, B bagian belakang. Jadi berlawanan arah jarum jam, berarti dari sini ke sini. Seperti ini. Ini B, kemudian ini B aksen. B, B aksen. Seperti ini ya. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. B aksennya mengikuti arah jarum jam. Kemudian notasi selanjutnya adalah U2. Nah, U2 ini adalah menggerakkan dua kali notasi. Contohnya U, kita gerakkan dua kali. Begitu juga dengan U aksen. Nah, karena putarannya sama, maka baik U ataupun U aksen, jika menjadi U2, putarannya terserah mulai dari mana, akan tetap sama. Jika dari sini, maka bagian biru akan tetap seperti ini. Jika dari sini pun, bagian biru juga akan tetap akan ke muka. Jadi, sesuaikanlah dengan kemudahan jari kita untuk memutarnya. Kemudian yang selanjutnya juga sama, yaitu notasi yang lain. Seperti R, juga ada R2. Seperti ini. Oke, R2. Kemudian L2. L2. Kemudian D2. Seperti ini ya. D2. Kemudian F2. Dan D2. Jika notasi sebelumnya adalah menggerakkan hanya satu bagian rubik saja, seperti bagian atas, kanan, kiri, bawah, dan tengah, ataupun belakang, maka sekarang adalah menggerakkan bagian atas dan tengah rubik. Ataupun juga bagian bawah dan tengah rubik. Namanya adalah notasi U kecil. Jadi, jika yang tadi U besar satu bagian seperti ini, maka U kecil adalah menggerakkan dua bagian, bagian atas dan tengah. Jadi, U kecil ke kanan sama seperti U, maka U kecil juga seperti itu. Tetapi dua bagian seperti ini, ini U kecil, kemudian kebalikannya adalah U kecil aksen. Setelah itu juga ada D, D kecil. Jika D seperti ini, dan ini D aksen, maka D kecil seperti ini, kemudian D kecil aksen. D kecil, D kecil aksen. Sama juga seperti R, juga menggerakkan dua bagian. Jika R seperti ini ke atas, R aksen, maka R kecil seperti ini, dan R kecil aksen. L juga sama, yaitu L kecil, kemudian L kecil aksen. F juga sama, yaitu seperti ini, F kecil, dan F kecil aksen. Notasi selanjutnya adalah menggerakkan bagian tengah rubik, namanya slice mob. Jadi, putarannya itu di-slice ya, jadi bagian tengah sini. Bagian tengah, seperti ini. Yang pertama adalah notasi M. M itu mengikuti notasi L. Jika L seperti ini, maka notasi M adalah seperti ini. Bisa kita putar seperti ini, ataupun dengan menggunakan jari manis, seperti ini. Oke. Kemudian kebalikannya, jika M seperti ini, maka M aksen kebalikannya, seperti ini. Notasi selanjutnya adalah notasi E. Notasi E mengikuti notasi D. Oke, jika notasi D seperti ini, maka notasi E adalah seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi, bagian tengahnya yang di putar. Kemudian, kebalikannya adalah E aksen. Selanjutnya adalah notasi S. Notasi S mengikuti notasi F. Jika F seperti ini, maka kita akan menggerakkan bagian tengahnya, seperti F juga, seperti ini. Nah, itu adalah notasi S, dan sebaliknya adalah notasi S aksen. Sama seperti sebelumnya, notasi M, E, dan S itu mempunyai putaran double juga. Jika M double, maka putarannya seperti ini. Seperti itu ya. Seperti itu lebih mudah digerakkan dari bawah. Seperti ini. Ini M double. Kalau dari atas juga bisa, tapi jika kita sedang speed solving, akan memperlambat gerakan. Kalau S, seperti ini. Oke, seperti itu. Kalau S, oke, seperti itu ya. Kemudian, notasi yang terakhir adalah memutar keseluruhan rubik. Jika notasi sebelumnya menggerakkan bagian dalam rubik seperti ini, maka notasi yang terakhir ini adalah menggerakkan keseluruhan rubik. Notasinya adalah X. Nah, notasi X ini adalah memutar bagian rubik seperti notasi R. Contohnya, jika rubik kita letakkan seperti ini, maka jika ada notasi ataupun algoritma X, maka akan kita putar seluruh bagian rubik mengikuti notasi R seperti ini. Jadi, jika bagian putih di atas, hijau di depan, maka putih akan menjadi bagian belakang, dan hijau akan menjadi bagian atas seperti ini. Ini X, kemudian X aksen. Kemudian, notasi selanjutnya adalah notasi Y. Notasi Y mengikuti notasi U. Jika U seperti ini, maka Y adalah memutar seluruh bagian rubik ke arah kiri seperti ini. Ini Y, kemudian Y aksen. Y, Y aksen. Kemudian, selanjutnya adalah notasi Z. Nah, notasi Z ini mengikuti notasi F. Jika F seperti ini, maka kita akan memutar bagian rubik seluruhnya seperti itu juga, ke arah jarum jam, searah jarum jam. Ini Z aksen. Z, Z aksen. Z, Z aksen. Jadi, itulah 45 notasi yang ada di dalam rubik 3x3. Oke, sangat mudah sekali teman-teman untuk mengenal notasi ataupun algoritma yang ada di rubik 3x3. Oke, untuk menutup video ini, saya akan coba mereview Solping menggunakan rubik Yongjun yang ada di toko online kami. Terima kasih telah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!